Intro Pemirsa masih seputar penyembelihan hewan kurban Sudara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Dusun Muhajirin, Gampung Lampaseh, Kota-Kota Bandar Aceh tetap dilaksanakan pada hari pertama Hari Raya Aidul Adha, usai pelaksanaan sholat Eid Jumat Pagi Penyembelihan hewan kurban pada sejumlah gampung di Kota Bandar Aceh pada Aidul Adha ini dilaksanakan pada Hari Raya Kedua dengan mempertimbangkan waktu yang sangat singkat karena Hari Raya jatuh pada hari Jumat Namun warga Dusun Muhajirin, Gampung Lampaseh, Kota memilih langsung melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya pertama, usai pelaksanaan sholat Eidul Adha Kemampuan dan keinginan warga Dusun Muhajirin juga mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah hewan kurban jika pada Aidul Adha lalu, Dusun ini menyembeli 6 ekor sapi Aidul Adha kali ini ada 8 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban tanggapan kami selaku pemerintahan Gampung Lampaseh, Kota sangat apresiasi atas pelaksanaan kurban terutama di Dusun Muhajirin yang nampaknya lebih semarak apalagi dilaksanakan pada hari pertama jadi kita harapkan ke depannya antusiasme masyarakat ini bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga ke depan membawa kebaikan lebih kepada masyarakat yang memutukkannya hal menarik lainnya di Gampung ini tidak dibentuk panitia kurban namun seluruh warga Dusun bergotong royong melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban proses penyembelihan hewan kurban dihadiri seluruh warga Dusun Muhajirin dari dewasa hingga anak-anak penyembelihan hewan kurban untuk hari pertama ini dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan